Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi sedang toko kitab of driving dengan Innova ribbon tahun 2022 ini tipe G varian manual berarti tipe terbawah kuncinya masih biasa kayak gini Oke kita nyalakan dulu ya Oke harus di kopling ya kalau cara menyalakannya walaupun ini bukan start-top tapi sih harus di kopling tanya akan dulu hasilnya Hai jadinya belum ini pengaturan AC nya masih kenapa kayak gini ya halo wajah Oke kita langsung aja ya guys nanti kita bahas lagi di pop drive berikutnya test drive lah eh manual nih Hai memang mobil tahun 2022 ya masih enak banget lagi dan disamping itu juga ini Innova Hai ini bukan mobil-mobil biasa gitu loh emang lebar banget ya lebarnya kalau enggak salah ini sekitar 181.8 eh apa itu meter 1,8 meter kurang lebih kalau enggak salah ya nanti kita lihat aja di spesifikasinya enak banget ya enak banget ya kalau mobil ya terkenal paling nyaman lah Innova itu ini tipe varian diesel ya wuuh setirnya bisa kembali otomatis varian diesel guys Wah belilah ini harga diangkat 370-an lah kurang lebih ini gigi berapa gigi 2 ini coba kita belok pakai gigi 2 berhenti-berhenti pakai gigi 2 Oke ringan ya kalau mobil bengsin itu biasanya pakai gigi 1 normalnya pakai gigi 1 untuk berhenti ya kalau belok berhenti ya kalau belok tidak berhenti ya gigi 2 gigi 3 tidak masalah selama tenaganya masih dapet kalau solar memang tenaganya itu apa istilahnya apa torsinya pokoknya tenaganya besar ya sehingga gigi gigi 2 pun saat berhenti masih enak gitu ya masih tidak under power powernya masih dapat banget ini masih gigi 2 kita pindah gigi 3 RPM 2000-3000 mantep banget di apa kerunjalan di jalan berlubang memang ya ndak-ndak begitu terasa Hai saya sudah pernah bandingkan dengan Pajiro kalau kenyamanan ya ini lebih ke ini ke Innova Ribbon kalau Pajiro itu kayak offroad lah enaknya lebih ke offroad eh kita pindah gigi 2 saja untuk berhenti seperti ini biasanya kalau mobil bengsin saya menggunakan gigi 1 kalau ini gigi 2 aja ya oke pelan-pelan aman nah setirnya kembali sendiri ya enak ya semua hampir semuanya sih mobil-mobil baru yang sudah power steering itu semuanya sudah bisa kembali sendiri tapi ini lebih sigap gitu ya kayak R3 itu sigap banget kembalinya cepet seret gitu ya Hai kalau kayak pickup yang power steering itu enggak bisa kembali Hai memang enak ya walaupun ini adalah varian terbawah di Innova yang saya tahu tipe G itu tipe terbawah sekarang itu tipe E nya enggak ada Hai tolong komen yang mungkin yang tahu ada tipe E di tahun 2022 Hai yang saya tahu ya tipe G paling bawah itu yang manual ya di atasnya ada tipe V Hai dan di atasnya lagi ada venturer gitu guys Hai ini tipe G2 kita coba ke gigi tiga Hai coba buat lari Hai wah larinya juga kau monceng guys langsung 80 ya dan enggak terasa kenceng gitu ya 80-80 lari 80 ya kayak lari Alah berapa ya 30-40 gitu ya Hai memang mantep banget kalau ini Hai jadi kepengen beli yang ribon saya kes Hai ya memang enak banget ada harga ada rasa ada harga ada barang berkualitas lah ini gigi tiga Hai pindah gigi dua belok kanan kita nah otomatis kembali setirnya Hai maksudnya cepat responnya walaupun semuanya bisa kembali untuk power steering ya rata-rata di yang baru-baru ini tapi ini sangat responsif ya kayak R3 itu responsifnya bagus ya ketika habis belok gitu ini gigi kedua-dua kita belok lagi Hai sudah kembali sendiri is persis kalau setirnya is mirip R3 lah power steeringnya enak Hai kalau rasa berkendara kenyamanan ya Emang lebih enak ini jelas harganya aja selisih selisih banyak Hai R3 itu varian spotnya aja cuma 300 sekian ini kalau varian tertingginya Ventura bisa setengah M ini kalau varian terbawah R3 mungkin 230-an kalau eh Innova varian terbawahnya masih 370-an ini varian terbawah ini tapi varian terbawah pun sangat enak guys Hai jangan kau kira Hai enggak enak pada terbawah sama-sama enak gitu ya Hai cuma mungkin fitur-fiturnya atau ya fiturnya lah yang kurang gitu Hai jen mantep banget ini pengen beli saya Bismillahirrahmanirrahim tahun 2023 lah beli cash Hai Innova Ribbon Nah kita sudah sampai ya guys sampai ke rumah tinggal kita parkir hai 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 belakang saya ada R3 ini hai 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 sampai di sini dulu ya videonya Oh ada kamera mundurnya juga ini kita tes drive lagi nanti di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye